Bermain layangan di sore hari, angin kencang benang genting, jangan hanya berdiam diri, beraksi adalah yang terpenting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Aku mau awali aktivitas aku hari ini dengan bikin minuman nih teman-teman Jadi tenggorokanku itu udah mulai berasa seret kayak ada yang nyangkut gitu ya Jadi kali ini tuh aku mau bikin teh hangat dikasih jeruk nipis kayak gini Sebelumnya aku juga ngalamin sakit tenggorokan terus aku bikin minuman kayak gini teh hangat dikasih jeruk nipis Itu lumayan berasa plong gitu teman-teman Jadi hari ini tuh sebelum menjadi gitu ya takutnya nanti malah jadi batuk atau segala macam Jadi aku yaudah minum teh hangat dulu dikasih jeruk nipis Tapi ini tuh aku udah makan ya teman-teman karena kan aku itu punya gejala mah Jadi kalau misalnya minum yang asem-asem itu memang harus makan nasi dulu biar kayak nanti tuh mah itu gak kumat gitu ya Kalau misalnya kalian itu tuh kalau misalnya kerongkongan udah mulai berasa seret gitu kayak gak nyaman Biasanya kalian itu minum apa atau makan apa boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya Oke lanjutnya teman-teman setelah tadi beres minum teh lanjut disini aku itu ke kamar mandi buat ngangkatin pakaian dari mesin pengering Karena memang tadi tuh aku udah nyuci ya teman-teman udah aku keringin juga Dan disini tuh tinggal aku ambil dan nanti tuh tinggal dijemur Nah ini ya teman-teman aku lanjut buat jemur-jemur pakaian Kalau dilihat-lihat ini tuh cuacanya bagus ya teman-teman Tapi ini tuh sebenarnya pas di hari ini tuh pas lagi aku itu tidur siang jam-jam 2an gitu kali ya Atau setengah 3 gitu Itu ternyata hujan itu turun lumayan lebat Walaupun hujannya itu gak lama tapi dia itu lumayan lebat Alhasil pakaian aku itu basah gitu Padahal pas aku sebelum tidur itu aku cek cuaca itu bener-bener panas gitu ya teman-teman Tapi tau-taunya pas aku itu lagi enak-enak tidur malah hujan Itu tuh aku kaget gitu ya teman-teman denger suara hujan gitu Akhirnya aku tuh lari-larian keluar buat ngangkatin pakaian Ya lumayan juga sih kena air hujan gitu ya pakaian aku Dan alhasil gitu ya teman-teman Karena memang aku itu bangun itu karena kaget Itu kepala aku itu ya ampun sakit banget gitu ya Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman Udah risiko jadi emak-emak gitu ya Kalau misalnya pas kita tidur siang Terus tiba-tiba ada hujan ya biasanya kita bakalan kaget gitu ya Ya karena memang hujan itu sekarang tuh sering banget turun itu Kayak bener-bener gak tau pasti waktunya Kalau biasanya itu kan kayak diselingi sama cuaca yang mendung dulu Kayak gitu ya Kalau sekarang itu lagi panas terik kayak gini tuh Bisa juga turun hujan Jadi kadang itu kalau misalnya pengen tidur siang Lebih baik aja kainnya itu tuh diungsikan dulu Oke lanjut ya teman-teman Disini aku juga mau gemeresin untuk tempat tidur Ini tuh anak-anak belum lama ya habis bangun Karena memang anak-anak itu kalau bangun itu seringnya itu rada siang ya Gak pernah sih anak-anak itu yang bangunnya terlalu pagi-pagi banget gitu ya teman-teman Jadi ya aku tuh mau beraktifitas dulu juga enak gitu Pokoknya kalau untuk ngeberesin tempat tidur ini Aku nunggu anak-anak dulu ya teman-teman udah mulai sadar mereka udah terkumpul lagi nyawanya gitu ya Karena kan kalau pagi-pagi gitu kadang baru bangun tidur gitu kan anak-anak itu suka males-malesan bangun gitu ya Nah biasanya aku tunggu dulu mereka udah mau main baru aku beresin tempat tidurnya Nah disini jangan self-hoc aku tuh ngegendongin adek Dia itu tuh gak tau kenapa tiba-tiba merajuk gitu ya teman-teman Jadinya aku tuh bujuk dia dulu Terus aku gendong gitu ya teman-teman biar dia itu tenang Kalau misalnya sekarang-sekarang ini tuh enak banget tidur di luar ya teman-teman Apalagi kan sekarang itu lagi ada piala dunia Jadinya kadang itu aku sama pak suami gitu ya itu sering banget nonton piala dunia gitu ya Karena memang aku sama pak suami itu juga tipe yang sama-sama suka sama bola gitu ya teman-teman Baik bola yang ada di TV maupun kayak ada main bola gitu ya di dunia nyata gitu Kadang itu kalau misalnya ada pertandingan bola itu terkadang aku tuh heboh banget teman-teman Karena ya sesuka itu sih aku sama pertandingan bola gitu Apalagi kayak piala dunia kayak gini kan teman-teman Jadi kayak berasa enak aja gitu ngeliat pertandingannya Terus juga halaman eh halaman kok malah halaman ya Lapangan maksudnya lapangannya itu cantik banget bersih kayak gitu ya Kayak bener-bener enak banget buat dilihat gitu Jadi aku tuh bener-bener kayak ketagihan gitu teman-teman ngeliatnya Walaupun terkadang itu tuh suka dilanda rasa kecewa gitu ya teman-teman Misalnya kayak yang kita dukung gitu kan Itu tuh nggak menang gitu ya Terkadang itu rasa kecewa tapi tetap aja penasaran gitu Ada yang samaan nggak sih? Kayak aku gitu ya teman-teman beberapa waktu yang lalu gitu ya Aku tuh nunggu-nunggu banget gitu ya teman-teman Argentina bakalan menang Eh ternyata Argentina malah kalah gitu ya 2-1 ya kalau aku nggak salah Ya mau gimana lagi ya teman-teman Walaupun kayak Argentina itu bisa dibilang itu Kayak rekornya itu bagus gitu ya Tapi kalau misalnya udah di pertandingan itu Nggak menutup kemungkinan juga mereka bakal mengalami kekalahan gitu Oke deh teman-teman lanjut lagi Kalau malah kita ngomongin sepak bola ya Udah kayak komentator bola akunya Nah disini aku lanjut buat ngeberesin cucian piring ya teman-teman Ini aku cucinya itu kemarin sore sih Baru beresin sekarang Karena ya gitu Kalau misalnya aku itu kadang nggak ngeberesin sore atau malam itu langsung Itu karena memang aku tuh rada-rada mager gitu ya Atau misalnya udah capek gitu Kalau misalnya aku udah capek ya aku nggak maksain sih teman-teman Kalau misalnya aku nggak sempet buat ngeberesinnya sore itu juga atau malam Yaudah aku beresinnya itu besok pagi Kalau pagi-pagi itu kayak bener-bener memang enaknya itu diberesin dulu kerjaan-kerjaan Yang memang bikin mata itu sumpek ya Ya salah satunya ini nih teman-teman cucian piring gitu ya Walaupun itu udah dicuci Tapi tetap aja teman-teman yang namanya yang numpuk-numpuk kayak gini tuh Bener-bener ngerusak pemandangan Nah disini ya teman-teman Cangkirku itu tuh lumayan banyak yang kotor Karena memang sekarang itu anak-anak lagi hobi banget Yang namanya itu minum Dan kalau misalnya minum itu tuh kan cangkirnya langsung dua Nah itu biasanya kalau udah dikasih cangkir kayak gitu Itu bakalan segala macem diisi ke dalam Alhasil tiap mau minum itu keluar lagi dua cangkir Tiap mau minum keluar lagi dua cangkir kayak gitu ya Jadi sekali nyuci piring terkadang cangkir yang mau aku cuci itu banyak gitu ya Karena memang anak-anak itu minum terkadang itu tuh sering gitu ya Mereka itu minta minumnya Oke Alhamdulillah ini udah beres aja Aku buat nyusunin piring ke dalam lemari Lanjut seperti biasa lagi aku itu mau bersih-bersih di dapur Nyapu-nyapu ya Karena tadi sih udah dielap-elap Tapi Alhamdulillah itu gak kerikut ya teman-teman Masya Allah ya kadang itu kalau misalnya pas lagi nge-record kayak gini tuh Ada aja gitu insidennya yang terkadang itu lupa Ngidupin kamera lah kayak gitu ya teman-teman Jadi ya dinikmatin aja prosesnya gitu ya Menjadi konten kreator Aku sih terkadang itu ada juga fase-fase yang kayak ngerasa kesel gitu ya teman-teman Tapi ya udah anggap aja lah itu tuli kaliku Menjadi seorang konten kreator yang insya Allah akan sukses suatu hari nanti Amin Pokoknya kita itu berusaha aja selalu sebisa kita Usaha yang maksimal ya teman-teman Karena aku yakin kalau misalnya kita udah berusaha yang maksimal Selalu berikhtiar gitu ya Insya Allah suatu saat Allah juga akan mempermudah jalannya kita Jika misalnya kita merasa disini tuh belum ada rezeki kita Gak apa-apa teman-teman kita coba aja berusaha dulu Karena rezeki itu kan gak berpintu ya Bisa datang itu dari arah mana aja Kalau misalnya mungkin gak ada dari Youtube mungkin bisa dari hal yang lain kayak gitu ya Tapi tetap kita coba aja dulu kira-kira jalan mana yang akan mendatangkan rezeki Nah beres nyapu di dapur tadi disini aku juga lanjut buat nyapu di area samping ya teman-teman Karena memang area samping ini tuh memang jarang banget buat terekspos dan juga buat disapu gitu ya Karena memang jarang banget yang terlalu kotor gitu Tapi ini tuh aku lihat kayak banyak gitu untuk jeruk-jeruk yang berjatuhan yang busuk gitu ya Terus daun-daunnya juga banyak yang berjatuhan Makanya disini aku mau sekalian aja sapu Berhubung aku tuh mau sekalian sapu gitu ya teman-teman di area dapur samping Jadi sekalian aja aku sapu untuk daun-daun jeruk dan juga jeruk-jeruk yang udah berjatuhan busuk gitu Ini tuh padahal belum terlalu siang banget ya teman-teman Tapi panas matahari itu tuh udah mulai cetar banget ya Ya kalau misalnya pas lagi kumat panasnya ya begini teman-teman Tapi kalau misalnya pas lagi datang hujan pas panas terik kayak gini pun bisa diguyur hujan yang lebat gitu ya Oh iya maaf ya disini tuh jadi keliatan gelap Karena tadi tuh pas aku mau terangkan itu tuh malah kayak berlawanan dengan sinar matahari Jadinya itu bener-bener silau Karena memang kalau misalnya bikin video di luar rumah itu ya banyak kendalanya Pas lagi cuaca panas kayak gini ya teman-teman Karena terkadang itu tuh ada tempat-tempat yang dia itu gelap Terus juga yang kena matahari itu bakalan merasa silau gitu ya Jadi harap dimaklum aja ya Nah disini aku mau langsung sapu aja untuk sampahnya ini ke belakang rumah ya teman-teman Karena di belakang rumah itu tuh ada lubang yang besar itu memang buat khusus sampah gitu ya Dan sekalian buat aliran air Karena memang lubangnya itu tuh dibikin sama pak suami itu lumayan dalam gitu ya pas mengalinya Karena kan lubang ini tuh digali pas lagi nimbun teras waktu itu ya teman-teman Jadi ini tuh lumayan dalam banget Jadi diisi aja sampah sama air pembuangan dari kamar mandi Karena memang aku gak ada gitu ya untuk tempat pembuangan air yang kayak nyuci mandi gitu ya Itu tuh gak ada jadi dialirin aja ke dalam lubang sampah ini Nanti kalau misalnya sampahnya udah penuh ya ini tuh tinggal ditimbun ya teman-teman Untuk si lubang sampahnya Nah disini aku juga nyapu nih di area samping sini Di area samping sini kan aku juga jarang banget nyapu ya teman-teman Pokoknya ini tuh jarang banget buat disapu yang kayak di record gitu Yang paling seringnya itu di area depan aja Karena memang ya kadang itu suka mager juga ke area samping gini ya Tapi sekarang aku mau sapu aja karena kayaknya udah gak enak banget buat dilihat ya teman-teman Udah mulai kelihatan kotornya gitu Jadi aku mau sapu-sapu aja semuanya biar kayak rumah aku tuh bersih sekelilingnya Nah disini aku juga nyabut-nyabut nih teman-teman ini tuh adalah bekas batang tomat ya Jadi udah mengering dan udah membusuk gitu Jadi kan gak ada gunanya lagi ya teman-teman dibiarin daripada dia itu nyampah Jadi aku langsung lepasin aja Biar sekalian aja aku sapu gitu ya batang-batang tomat yang udah kering ini Disini tuh banyak daun-daun kering juga itu tuh adalah daun-daun rembutan gitu ya teman-teman Terus disini juga rumputnya itu udah lumayan tinggi-tinggi gitu ya Dan aku tuh masih belum sempet lah gitu buat ngebersihinnya Sedangkan yang di deket dapur samping itu aja itu tuh belum sempet juga buat aku bersihin rumputnya Karena belum nemu aja gitu ya semangatnya Karena kalau mau buat bersih-bersih rumput kayak gitu tuh Kayak harus nunggu semangatnya itu bener-bener pol gitu ya teman-teman Biar kayak bener-bener bersemangat gitu Tapi kalau misalnya pas lagi mager dipaksain itu malah nanti kayak hasilnya itu gak maksimal Terus juga bakalan kerja nanggung-nanggung gitu Alhamdulillah udah beres aku buat nyapu di dari luar rumah Lanjut lagi ke ruang serbaguna Disini aku menyapu juga disini nih teman-teman Karena memang tadi belum sempet disapu ya Disini anak-anak juga lagi sambil main-main gitu Tapi mainan mereka itu gak aku turunin sih teman-teman Karena capek aja buat ngebersihinnya gitu ya Jadi nanti aja mainannya itu turun Setelah mereka itu bangun tidur siang gitu ya Kalau pagi ini aku gak turunin dulu mainan Biar aja dulu mereka itu main seadanya aja Mumpung ini tuh lagi ada film gitu ya teman-teman Film kartun gitu di TV Jadi biarin aja anak-anak itu nonton TV Oh iya teman-teman maaf ya di pintunya itu silau Karena memang itu kan panas matahari di luar gitu ya Biar kelihatan aku nyapunya Jadinya aku fokuskan itu yang pas di dalam rumah aja ya Makanya yang di luar itu kelihatan kayak silau banget Oke lanjut lagi teman-teman Nyapu di dalam rumah udah beres Lanjut juga nyapu di teras Nah itu jangan salah folks sama adek ya teman-teman Dia itu lagi ngebuang kumbang Jadi ada kumbang-kumbang gitu yang masuk di teras gitu ya Jadi tuh aku minta tolong sama adek Buat ngusirin kumbangnya Alhasil itu tuh dibuang gitu ya Kumbangnya sama adek menggunakan sendal Jangan self-fuck juga Tadi sama adek yang gak pake baju Cuman pake singlet ya teman-teman Karena bajunya itu udah dilepas Lalu itu dibuang teman-teman Bajunya itu tuh dibuang Aku tuh sampe susah nyarinya gitu ya Rupanya dibuangnya tuh ke kamar belakang Sama si adek ya teman-teman Karena memang ada itu gitu ya Terkadang itu dia kalau udah ngerasa risih gitu ya Suka buka bajunya sendiri gitu Terima kasih banyak ya teman-teman Udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku Semoga yang aku share hari ini Bisa sedikit menghibur kalian Bisa memotivasi juga Dan bisa juga menginspirasi Semoga video-video aku tuh Bisa memberikan semangat untuk kalian Yang tadinya mager-mageran Bisa kembali bersemangat lagi Sampai ketemu lagi ya Di video aku yang selanjutnya Yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali Setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Jadi untuk yang belum subscribe Di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye